Halo Assalamualaikum, banyak yang tanya Bang, saya sudah ikut PPS Artinya saya telah mengungkapkan Harta yang sebelumnya belum diungkap Dalam SPT Tahunan Lalu bagaimana itu untuk pelaporan Di SPT Tahunan berikutnya Kita akan bahas di sini Baik, membaca tips pajak.com Dan pemerintah tips pajak media yang budiman Sudah ikut PPS Yang artinya anda sudah mendeklarasikan Harta baru yang sebelumnya Belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020 Lalu bagaimana Deklarasi harta baru itu Untuk pelaporan di SPT Tahunan berikutnya Jawabannya ada di sini Untuk wajib pajak Yang menjelanggarakan pembukuan Dan telah memperoleh Surat keterangan Nilai harta bersih yang disampaikan Dalam SPPH harus dibukukan Sebagai tambahan Atas saldo Laba ditahan Dalam neraca Oke Jika anda Menyelanggarakan pembukuan Maka Nilai harta yang bersih Nilai harta bersih Dalam SPPH Harus dibukukan sebagai Tambahan Atas saldo Laba ditahan Dalam neraca Yang intinya Menambah ekuitas ya Clear Oke Atas tambahan Harta dan Utang yang Diunggapkan oleh Wajib pajak Dalam SPPH Yang belum dilaporkan Dalam SPT Tahunan PPH OP Tahun pajak 2020 Diperlakukan Sebagai Perolehan Harta baru Dan Perolehan Utang Baru Sesuai dengan Surat keterangan Serta dilaporkan Pada SPT Tahunan Tahun pajak 2022 Ya Benar sekali Jika Orang pribadi Tidak Menyelanggarakan Pembukuan Maka Diperlakukan Sebagai Perolehan Harta baru Dan utang Baru Sesuai tanggal SK Serta dilaporkan Pada SPT Tahunan Tahun pajak 2022 Kemudian ada Sedikit ketentuan Lagi Pengaturan Lagi Harta yang Diunggapkan Dalam SPPH Yang berupa Aktifah Berwujud Tidak bisa Disusutkan Untuk tujuan Berpajakan Serta Harta yang Diunggapkan Dalam SPPH Berupa Aktifah Tidak Berwujud Tidak Dapat Pula Diamortisasi Seperti Itu Kesimpulannya Adalah Harta yang Dikita Deklare Dalam PPS Itu Akan Kita Lakorkan Di SPT Tahunan Tahun 2022 Sekian Semoga Jelas Semoga Menjawab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sehat Selalu Dari Tips Pajak Media Tips Pajak Pajak Dan B